selamat datang selamat datang selamat datang selamat datang selamat datang kita lihat ada apa dengan dirinya dan diriku saat ini dan akan datang insya Allah ini bisa reswari buat kita ya dan juga buat dia kalian fokuskan dengan orang yang kalian inginkan oke so kita akan lihat dengan oracle nya ada apa dengan dirinya saat ini dan akan datang oke kita lihat oracle nya di bottom of the deck ada the leadership take charge of the situation and let good and the justice jadi ini ada suatu keadilan sedang berbicara terhadap dia ya tentang keadilan yang selama ini bisa saja dia memulai suatu praktik apapun tindakan ya terhadap kamu dijadikan options ya dan disini ada suatu keadilan yang berjalan dalam kehidupannya dia oke so disini dia sedang mengalami satu karma dimana ada your career brings fairness and protection the others who need your help jadi kalau aku lihat disini dia kan let go take charge jadi dia harus bisa mengambil situasi kendali dalam sorry dalam keadaannya dia saat ini ya dan ini kucing aku sorry ya guys oke jadi kalau aku lihat memang dia tidak ada pilihan lain ya selain harus mempraktekkan tentang kehidupannya dia saat ini dalam pembayaran karma oke so kita lihat ada apa dengan dirinya saat ini dan akan datang insya Allah ini bisa lesionit buat kita semua oke ada apa dengan dirinya saat ini dan akan datang saat ini ya kita ada the moon dan akan datang saat ini dan akan datang wow the two of pentacles the bottom of the deck ada the six of cups ya oke aku akan ambil dia coba mempelajari perjalanan hidupnya dia ya karena ada pembayaran karma dia menjadikan kamu option yang mana pilihan hidupnya dia sehingga situasinya dia ada apa dengannya saat ini ya banyak masalah banyak keributan banyak problema yang dia hadapi dan banyak sekali drama ya sehingga apapun yang dia lakukan selalu salah dan banyak sekali pertangkaran bahkan dia yang akan datang ini tidak bisa melepaskan kamu banyak keraguan dalam dirinya tentang melepaskan kamu dan dia selalu bermimpi tentang kamu ya dan ini membuat dia bimbang untuk kembali dengan kamu atau tidak ya karena aku lihat dia masih ada keinginan untuk kembali sama kamu ada tapi dia dihinggapi rasa ketakutan ya rasa konflik batin bingung karena cara dia hadirkan dirimu dalam hidupnya itu dia selalu memakai topeng ya dan dia selalu drama tidak ada kejujuran ini yang membuat dia akan mengalami suatu kebimbangan dalam kehidupannya dia dan aku lihat disini dia coba untuk diam ya tapi banyak drama dalam hidupnya sehingga dia selalu berhalusinasi tentang kamu kita lihat ada apa dengannya saat ini yang akan datang 4 cups 4 cups 7 of pentacles oh guys so dia banyak penyesalan ya karena dia membuat kamu menunggu terlalu ramah dan dia memberikan harapan kepada orang lain bukan kepada kamu yang selalu menanti dia dia kecewa sendiri sih dengan apa yang dia tanam sebenarnya dan aku lihat dia coba untuk membandingkan sebenarnya ini membuat dia konflik batin sendiri dalam hidupnya sehingga apapun yang dia harapkan ini selalu banyak masalah ya dan aku lihat dia berpikir bagaimana caranya untuk bisa membangun lagi intuisinya dia karena dia dihinggapi kegelapan tentang intuisinya dia dan dia juga menyesal karena sudah jadikan kamu pilihan ya makanya ada pembayaran karma dalam hidupnya dia oke kita lihat dengan two of pentacles nya masa masa yang akan datang tuh dia banyak kebimbangan banyak masalah beruntun dalam hidupnya dan drama selalu bolak balik dalam jadi ibaratnya up and down terus ya intuisinya juga tidak seimbang bahkan dia selalu bermimpi tentang kamu kita lihat two of pentacles nya the hangman ya ten of cups dia masih kangen masih rindu masih menginginkan hubungan ini dengan kamu dia masih belum bisa melepaskan hubungan ini dia ragu untuk kembali dengan kamu juga ada ya karena drama yang dia buat sendiri dan ini membuat dia terperangkap dalam permainan hidupnya dia sendiri sehingga ya tidak ada hasil dari yang dia tanam tentang kestabilan hidup ya karena dia orangnya selalu ada beberapa pilihan dan dia terperangkap dalam permainan ya karmik ataupun sifat memanipulasi makanya dia stuck stuck dalam kebimbangan keraguan kegalauan ya dan dia coba untuk bisa kembali sama kamu sih nanti cuman memang saat ini belum mampu kalau aku lihat dia masih ingin mempertahankan tapi dia tahu kayaknya sia-sia dia ya sorry guys the judgment ya tapi mau tidak mau ya dia harus harus lepaskan pilihannya dia di masa lalu dan dia mau kembali dengan kamu the judgment karena aku lihat dia coba untuk mempertahankan ya tapi ada suatu hal yang ingin dia tinggalkan yaitu pilihannya dia yang membuat dia stuck dalam kebahagiaan dan union dengan kamu ya pada akhirnya dia bangkit dan ingin kembali dengan kamu three of wands nine of cups ace of cups and the tower oke kalau aku lihat sih dia merasakan kehancurannya dan dia takut tentang kehancuran ini terutama tentang kamu ya apa kamu ada cinta baru di sana ya di tempatmu dan aku lihat memang dia coba untuk jejurni ya dengan orang baru juga tapi sia-sia karena dia merasa masa bodoh dengan orang baru ini juga jadi jadi kayak pelampiasan gitu dia tetap menatapnya kamu ya energinya so kita lihat dengan oracle-nya oracle cards dia stalking kamu dia nyari tahu tentang kamu ya dan dia masih menginginkan kamu walaupun dia coba untuk healing ya dengan orang barunya dari kehancurannya dia tapi dia merasakan tidak ada jejurni karena dia coba untuk mencintai dirinya dia sendiri juga tapi walaupun dia dengan orang baru dia masa bodoh membelakangi ya jadi dia coba untuk jadikan pengalaman hidup dengan orang baru itu cuma sebagai pelampiasan oke ini yang aku lihat ya so kita lihat ada apa denganku saat ini dan akan datang ada apa denganku saat ini dan akan datang kita lihat oracle nya ya sorry guys oracle untuk kita yang kita tonton ya untuk kalian oracle untuk ku protect yourself and support while you change your career oke guys so untuk kamu banyak perubahan dalam hidup kamu kamu melindungi tentang perubahan hidupmu terutama sebagian dari kamu ini ada yang berbeda karir jadi pindah pekerjaan bisa atau mencoba hal yang baru karena aku lihat the bottom of the deck nya her desires the angels are supporting waiting and protecting you and I see your dreams become a reality so apa yang kamu inginkan insyaallah tercapai dan environs mentalis you are you are an earth angel who was who was born to protect nurture and teach about the nature and the animals jadi ya kamu terlahir natural dalam perlindungan para malaikat ya disini terutama kamu bersifat earth sign ataupun tanah jadi alami aja ya dan kamu suka dengan binatang atau hewan builder wow you united ability to build and created brings you deep sense jadi gini and the author you have a book inside of you that wishes to be express make time to write and you are on the right path keep doing what you're doing because it's working so ada suatu keajaiban pada hidup kamu aku lihat tetaplah berjalan apa yang sudah kamu bangun aku lihatnya seperti itu ikuti kata hati kamu ya karena apa yang kamu impikan insyaallah tercapai dan tetaplah di jalan yang baik dalam membangun kehidupan kamu yang baru atau cerita hidupmu ini bagus protect kita lihat ada apa denganku saat ini bayangin diri kalian wow a chariot so kalau aku lihat dari kartunya kamu melindungi dari seseorang yang spying kamu ya kamu tahu ada orang yang iri dengan kamu kamu tahu ada orang yang mantau kamu kamu coba lindungi diri kamu ten of pentak nine of ones oke so the bottom of the deck kamu coba untuk sukseskan lagi diri kamu sendiri ya coba untuk kuat berpikir bisa sukseskan lagi tentang karir kamu kamu coba untuk fokus dalam healing kuatkan diri dengan rasa percaya diri dan sebagian dari kamu ini sudah ada orang baru ya dan orang lama ini coba untuk datang ya untuk bisa mengganggu hubungan kamu ini menjadi menggantung hati-hati ya karena aku lihat kamu sudah sukses dalam pekerjaan dalam bisnis ya so disini ada the chariot the ten of wands ten of pentacles and nine of wands this is a good way kamu coba untuk lakukan segala cara kamu bismillah sorry oke aku lihat disini kamu coba untuk berani melawan segala ujian coba untuk kuat menaklukkan segala ujian yang kamu hadapi disini terutama tentang kebingungan kamu tentang black magic mimpi buruk disini karena masa yang akan datang kamu akan mendapati kebahagiaan kestabilan hidup untuk keluarga keuangan oke tapi kamu harus hati-hati jangan sampai jadi orang ketiga atau dengan orang lama ini datang terus kamu ada orang lain jangan ya karena kamu aku lihat disini menjaga untuk tidak kembali aku lihat karena kamu sudah merasa ya belajar dari masa lalu ya disini yang kamu rasakan makanya kamu menjaga perasaan kamu kamu juga coba tutup hati kamu untuk menaklukkan orang lama karena yang kamu pikirkan adalah gimana caranya bisa melawan segala drama dalam hidup kamu dengan rasa percaya diri tapi dengan kesuksesan kita lihat ya ada apa denganku nine of ones kamu belajar dari masa lalu kamu tutupi hati kamu ya dan kamu tutupi hati kamu dari maskulin kamu belajar tentang mengendalikan emosi kamu belajar tentang mengendalikan situasi dan juga komunikasi semuanya itu adalah dari maskulin juga jadi disini kamu benar-benar menjaga perasaan kamu terhadap maskulin kamu gak mau lagi banyak komunikasi bahkan gak komunikasi dengan dia karena kamu ingin buktikan kamu bisa move on kamu bisa sukses kamu bisa percaya diri lagi tanpa dia ya karena kamu ingin melawan segala drama kita lihat the ten of pentacles the chariot again guys two of sword oke kalau aku lihat kamu coba untuk block orang lama ini yang ingin menaklukkan kamu lagi dan kamu coba untuk bahagiakan dengan apa yang kamu miliki kamu juga coba untuk menerima kenyataan ya tentang perasaan kamu ya dengan dia yang yang dijadikan pilihan ya disini makanya kamu tidak ingin lagi mempunyai komunikasi dengan dia karena ya kamu hanya ingin ditaklukkan oleh dia disinilah kamu belajar dari masa lalu untuk bisa menutup hati kamu dari orang yang memanfaatkan kebaikan kamu 3 of ones in the corner kamu benar-benar belajar dari masa lalu serius, gue merinding baca ini kamu ingin move on dari sakit kamu kamu ingin sukses lagi ingin sembuhkan diri kamu makanya kamu tutup perasaan kamu kamu belajar melawan segala keinginan kamu untuk naklukkan dia kamu hanya ingin naklukkan suatu kesuksesan agar mendapati keuangan yang lebih baik untuk keluarga kamu belajar dari sakit hati kamu kamu disini juga mengobati diri kamu sendiri dengan menutup perasaan kamu terhadap dia ada suatu kesuksesan buat kamu dan ini cepat melaju kencang karena kamu di jalan yang benar lakukan terus apa yang menurut kamu benar saat ini dan kamu harus bisa membangun story atau cerita kisah kamu lebih baik lagi ke depannya the empress six of cups the night of cups and the dead ini orang lama ini the devil wow guys dia orang lama ini ingin mengendingkan toxicnya dengan orang barunya ya the ace of cups the devil the dead ten of wands karena dia stuck dengan orang baru ini dengan karmik keuangannya stuck selalu dibebani dengan transisi tertekan tentang keuangan dan juga gosip-gosipnya isu-isunya dan dia sulit mencapai kebahagiaan dengan orang barunya karena hanya obsesi amarah dendam kesal kecewa matre drugs segala macam hal-hal negatif bahkan juga black magic ya ataupun pellet ya disini dia ingin endingkan dan ingin kembali sama kamu nih ingin memperbaiki lagi ingin ingin union lagi dengan kamu karena dia melihat kamu tuh sudah sangat luar biasa disini banyak sekali kemakmuran kamu raih karena kamu melindungi diri kamu melindungi tentang perasaan kamu kamu coba untuk lawan rasa ingin kamu untuk komunikasi dengan dia karena kamu belajar dari sikap dia ibarat seperti ini dia bisa dingin sama gue yaudah gue juga harus dingin sama dia dan kamu coba untuk block cara kamu menaklukkan dia jadi kamu udah gak mau lagi menaklukkan dia ya karena kamu coba untuk move on dari triparty ini rasa trauma kamu suatu perlindungan karena kamu coba untuk belajar dan membangun kisah baru yang lebih baik bahkan kamu sebagian dari kamu ini punya hewan untuk dijadikan sebagai healer ataupun kesembuhan kamu yang mengikis energi ya disini dan malaikat mensupport kamu dan melindungi kamu dan memberikan impian kamu menjadi nyata kesuksesan dan kamu bisa menjaga kesuksesan itu bisa menjaga kestabilan hidupmu kedepannya oke so aku harap ini bisa disini buat kita semua jangan lupa buat subscribe like comment and share channel aku laki laki telat MSN take care of you guys selamat